Intro Punya anak sudah lumayan besar, sudah ngerti apa yang terjadi sama orang tuanya Sudah 6 tahun juga, pasti sudah diajak ngobrol juga Nah sekarang ini anak kan sudah tahu bahwa ayahnya sudah ada pasangan lagi Dan insya Allah mau melangsungkan kejenjang lebih serius lagi tahun ini atau tahun depan gitu Ngomong ke anaknya kamu apa adanya atau perlu waktu lama atau lancar-lancar aja? Kalau ngomong secara terang-terangan kayaknya enggak ya Oh gitu, oke Jadi takut usia dia ini masih memang belum saatnya gitu Cuman mungkin dia sudah bisa melihat lah ya Kalau sekarang papa sama mamanya sudah enggak serumah Mungkin sudah enggak Terus kemudian ada hadir lagi sosok pasangan saya yang baru Terus kemudian kemarin beberapa kali liburan bareng Mungkin disitu dia sudah mulai merasakan bahwa oh papa sama mamanya saya kayaknya sudah enggak bareng Udah mulai ngerti ya Tapi untuk ngomong langsung Bin, papa sama mama udah enggak bareng tuh masih belum Enggak tahu secara psikologi apakah itu sudah boleh apa enggak Saya belum tanya-tanya sih ke psikologi Iya, iya, iya Oh belum, belum sempat tanya-tanya ke ahli, ke teman atau apa gitu untuk masukkan Belum, belum, cuman dia jalan aja dulu Tapi kayaknya sih dia ngerti kayaknya Dia dewasa sebelum waktunya sepertinya Gurunya aja sempat ngomong Oh iya Ketika saya ngambil rapat waktu itu, oh nih anak Dekat dewasa sebelum waktunya Ada hal yang positif, ada hal yang juga harus direm gitu Iya, iya Gitu Tapi dia so far selama ini deket dan lain sebagainya sama Sonya gampang aja ya Oke aja gitu Dia ya sama Sonya oke Kemudian sama teman-teman saya yang lain juga Ini anak muda beradaptasi gitu Oh oke, enak dong Perian gitu, gampang Jadi easy to handle juga ya Kamu gak harus mengalami masa-masa yang kayaknya ribet sama anak dan lain sebagainya Makanya kadang-kadang ketika saya kerja Kayak kemarin misalnya saya hunting lokasi ke Nepal gitu Seminggu saya tinggal dia Dia bisa cuman sama si mbak Kemudian saya telepon dari sana Kerja cuman main, belajar Kemudian main bola di depan rumah, main air Terus kemudian diantar renang ke Pondokinda Dan everything is okay ya Oke aja dia Tapi menyenangkan memang punya anak tunggal itu Kadang-kadang ya akhirnya mereka jadi belajar untuk entertain themselves Take care of themselves Akhirnya mereka memang benar sih jadi dewasa Dewasa sebelum waktunya Atau bukan dewasa sebelum waktunya Cuman mungkin memang sedikit lebih dewasa dari teman-teman yang lain gitu Mungkin anugerah juga ya Mungkin divorce orang tuanya Jadi sama Tuhan dikasih ya ini anak biar dewasa deh Iya Jadi orang tuanya juga gak terlalu ribet juga gitu ya Oke Nah kalau waktu sama teman-teman Semenjak Bintang tinggal bareng di rumah Masih tetap pada waktu dong ya Ya kalau saya sih kan teman-teman di lingkungan kerja kru Karena kebetulan saya juga Ya ada production house kecil Saya nyutra daerah ini Jadi kadang-kadang kru datang ke rumah Untuk kita meeting Dia ikut berbaur aja Dan kebetulan saya dapat teman-teman kru yang juga welcome sama anak saya Anak kecil Jadi enak Makanya mungkin Bintang jadi gampang adaptasi juga Sama lingkungan dia Karena banyak orang yang selalu Apa Interaksi sama orang tuanya Dan dia kalau misalnya dicemplungin ke satu tempat atau wahana gitu Dalam sekejap dia udah punya banyak teman Dan dia bisa jadi provokator Oh iya jadi leader Oh oke dong Cepat banget berbaurnya sama orang tuh cepat banget Itu nyenengin banget Ya easy Kamu tuh gak ada hubungannya sama Tommy Kurniawan ya Kebetulan kita saudara Memang saudara? Ya kita saudara Dari klan Kurniawan? Bukan lain bapak lain ibu Kita sama-sama turunan Nabi Adam Oh sama-sama dari situ Ya oh oke oke Tapi kenapa belakangnya berarti gak Henki Adam dan Tommy Adam Ya mungkin gak tau itu orang tua kita dulu Aku mikir tadinya Tadinya karena memang saya kan tidak bermain dengan kalian gitu Aku cuma sering lihat di TV Dan aku suka kadang-kadang ketemu di satu tempat dan lain sebagainya Aku pikir sempat apa namanya memang ada hubungan apa gitu Ya saudara kita mungkin karena lahir saya duluan ya Mungkin dulu ketika saya lahir duluan Mama bapaknya Tommy ini ngefans sama saya Jadi oh pakai nama Kurniawan Jadi lu tua banget dong So Udah Kebalikan kalau orang mungkin tambah tua saya tambah muda Aku panggil aja Tommy sini dong Ih Tommy kok gak bawa es potong sih Aku sehat kamu gimana sehat Alhamdulillah sehat Kok gak bawa es potong Jadi kebetulan udah dari pagi jalannya takut meleleh Aku sepertinya kecewa Nanti aku ambil aja ya Silahkan duduk Tommy Kalian tuh baru ketemu pada saat itu di satu sinetron itu ya Di awal 2000 ya Sudah tahu fenomenal Yang didemo sama Agi Masih abegi ya Kayaknya kita nangis-nangis tuh Apa? Kenapa? Ini didemo sama Agi Tidak nangis sih mewek doang Mewek doang Curik-curik Bahasa Prancisnya curik Pada saat itu udah pernah ketemu belum selain proyek itu sebelum-belumnya? Atau baru pertama kali? Baru pertama kali disitu Dan berapa tahun terakhir ini Tahun berapa kemarinnya? 2012 ya? Kita satu sinetron lagi Stripping Stripping oke Cuman aku doang yang dengan noranya bertanya apakah kalian bersaudara atau sempat ada gak sih dulu-dulu yang nanya? Sebenernya dulu kita ada hubungan makanya kurniawan Cuman begitu sudah selesai ya kan? Tidak, kau tidak kembali ke nama asalmu atau kamu yang tidak kembali ke nama asal? Tami ini saya orang Jawa Tami ini orang Betawi Tami ini orang Betawi Kita semua lagi serius nih take Serius kan kalau take itu kan sepi kan? Fokus gitu ya? Fokus Ini bukan scene-nya dia Tiba-tiba dia ambil tutup tempat sampah Sama tempat sampahnya diangkat dibanting Dan itu saya menyesal Kenapa sekarang karena saya jadi suka banting-banting aget Oh dia, oh dia suka aget Saya gitu kalau kelas shooting suka lagi take gitu kadang-kadang saya selesai duluan Lagi share suruh saya Assalamualaikum camut gitu Saya suka gitu Iya, harus dikatkan ulang lagi Itu kok pada dimarang saudara? Marah dalam hati sih mereka Marah dalam hati lah dia aktor teroke banget pada Tempun binatang semua dicapin dalam hati Oh iya, dalam hati tapinya Tapi seru ya maksudnya bekerja terus berteman itu kan Seru banget Kita sampai saat ini masih bersahabat semuanya Aku, Henki, Dimas, Mas Sayu, Raku Felicia Semuanya kita masih bersama Tapi sekarang kalian masih sering jalan bareng selain kerja gitu? Iya, kadang suka ketemu Kadang suka ketemu Makan malam, nonton bioskop atau apa gitu Iya, kayak gitu Oh iya, disini ada kursi kece Udah pernah nonton belum sih orang yang duduk di kursi kece ini? Oh udah sering Langsung berubah total Dari kece banget, kalau udah kece banget jadi gak kece loh Oh gitu Hati-hati ya Siapa yang mau duduk duluan disini? Eh, duduk dulu yang Tommy? Yang lebih tua dulu dong Tommy karena gak bawa es potong, tau gak? Ini es potong, ini kan bisnis kamu ya Es potong itu selama aku tinggal di Singapura pada saat itu beberapa tahun lalu Gak pernah nyobain es potong Aku tuh tinggal di Singapura gak pernah jajan es potong Aku kirim nanti kesini Kamu nanti kesini, kamu es potong, kamu gak bawa es potong kece Kamu duduk kesini sekarang? Oh, es potongnya juga enak loh Aduh, alhamdulillah Makasih Jadi, mandap mana nih? Menghadap kesana boleh biar keliatan kekeceanmu Nah, duduk disini kekecean itu bisa berubah jadi gak kece sama sekali Atau malah bisa bertambah kece Itu dia, kalau saya syuting gak memperhatikan Tommy sih Yang lain sih gak perhatikan Kalau dia malu, apa ya? Yang ada, oh kalau tadi kan bisa kece bisa gak Kalau dia kece karena mungkin ibadahnya rajin Oke Kebetulan kalau misalnya dia ibadah itu dia paling rajin Oke Tapi saya imamnya Jadi karena imamnya Karena imamnya berarti dia rajin ya Oke Dia semenjak jadi bisnismen dalam es krim potong Ini ada yang berubah gak dari dia? Atau tetap seperti dulu juga? Dulu jadi gemukan kayaknya Tommy Banyak yang makan es krim kayaknya Es krimnya sama makan sendiri Kan cobain, setiap bikin harus cobain Dia sama sekali gak Ngebainnya kalap tapi kayaknya Dia sama sekali gak jahil, gak usil Oh enggak, dia kalem Oh ya? Kalem, kayak lembu Kalem terus apa namanya Sojaim gitu Sojaim berarti sebetulnya gak itu? Mungkin ya Dijaim-jaimin gitu Dijaim-jaimin Oh ya? So yang bijaksana Iya? Pembawaannya memang gitu masara Oh Pembawaannya Iya ya keliatannya sih sama aku juga begitu Kalau misalnya ada yang dia taksir gitu Dia jadi seperti bagaimana? Oh dia semenjak nikah ini kayaknya udah gak berani yang aneh-aneh Oke Kalau dulu aku sebudak Tembak di ini kan Oh iya Jadi Bahaya Jadi semenjang nikah dia suami yang manis ya Manis gitu Jadi agak kehilangan sedikit karakternya dia yang urakan gitu kan Emang urakan? Dulu-dulunya sebelum nikah mungkin gitu Oh iya? Soalnya kena ke atas meja gitu di restoran Nakal-makal laki-laki gimana sih gitu kan Aku gak tau Oh iya? Sekarang kayaknya anteng gitu Udah-udah kasihan matanya Tentang istri dulu mah Termasuk ikatan suami takut istri Oh ini suami takut? Nah itu yang terakhir Jadi awalnya puji-puji kan Yang terakhir langsung Iya iya Enggak Enggak ada kata-kata suami takut istri Suami cinta banget sama istri Daripada istrinya ngambek ya kan? Bener bener Istri suka ngambek? Kebetulan alhamdulillah sih sering Gak apa-apa Jadi kamu jadi suami yang manis terus gitu kan Sekarang kamu boleh balas dendam Kamu boleh duduk disini Silahkan Dian Dian Thank you boleh duduk disitu Aduh Thank you apa nih? Iya coba Mungkin pernah ada Takut ini ya Takut berkurang kecenya Langsung dia duduknya di bawah Pernah ada kejadian apa Atau dia pernah mengutarakan apa Sesuatu sama dirimu Sehingga pada saat itu Kekeceannya bertambah Atau justru berkurang? Jangan risau tau Tom Jangan risau tau Enggak Kalau Henki Kalau di lokasi syuting Kalau jalan Dia tuh orangnya selalu Selalu seneng kelihatannya Gak pernah kelihatan sedih Selalu Selalu jalan tuh selalu nyanyi Meskipun kadang suaranya ya Sorry ya Tadi oke Tadi oke Gue kalau dulu waktu baru-baru kan Oh iya kan Oh dia suka gojian-gojian juga Iya kayak gitu Jadi Dia orangnya selalu seneng di lokasi syuting Tapi Henki yang dulu Beda sama Henki yang sekarang Oh iya apa Kalau dulu dia senengnya jahil main Tapi kalau sekarang Kemarin saya syuting sama dia Dia itu Kalau syuting datangnya Itu bawa koran lima Bawa buku Bawa laptop Oh iya? Plus bawa martabak Bawa mie Bawa nasi Berek Semua itu dia bawa? Semua dia bawa? Orang lima dia cemilin juga Atau dia Baca Dibaca semuanya Jadi dia fokus banget sama Masa depannya dia Pengen jadi sesuatu Jadi sekarang lebih dewasa Lebih fokus Jadi selalu kece Jadi gak pernah gak ngeliat Gak kecenya gitu Oh oke banget Iya Martabaknya sama mie Dia makan semua Atau dibagi-bagi? Dia makan semua Tapi dia punya satu itu tuh Apa? Teh bikin Teh diet Oh teh Oh teh untuk Oh teh Untuk sehat Saya dibilangin sama dia Saya beli Karena saya makan martabaknya Dia saya mesti beli tehnya Jadi supaya keluar lagi Oh itu modus penjualan Gue rasa Oh berarti makannya banyak juga ya Tadi ada martabak Ada mie Tadi bagi-bagi kan? Sedikit yang dibagi-bagi Oh sedikit? Enggak akan dibagi-bagi Yang dibagi-bagi sedikit ya Oke oke Dan sama anaknya udah pernah jalan belum kamu? Ikut jalan gitu Atau ketemu sama bintang? Cuma sering ngeliat fotonya aja Keliatannya anaknya itu lebih jahil daripada dia Oh keliatannya gitu ya? Sangat gitu Iya Kalau di foto tuh jahil banget Oh oke Iya dia sering ngeliatin pakai foto aja kan Jarang ketemu sama Sering ngomongin seorang anaknya dong pasti Seorang kaya kan pasti bangga sekali Sama anaknya yang pinter banget Betul Jadi sering ya? Sering Dia bangga banget sama anaknya Karena kejahilannya itu Oh karena kejahilan anaknya itu Karena mirip sama dia Iya Mukanya aja Plak banget Plak Mukanya Plak Henki banget Masa mirip tetangga kan Iya Oke Silahkan duduk Henki boleh kembali lagi ke tempat duduknya Tapi bener kata komis saya itu selalu seneng Mencoba untuk tidak stres Iya gak pernah bete gitu ya Ada resep yang buat saya terus seneng Oke apa? Dulu waktu kecil karena saya sering denger lagunya Kospos itu kan Oke Hati senang walaupun tak punya Oke Aku belum lahir aku gak tau Saya ingat banget kata-katanya dia Dia itu orang yang paling gak pernah marah dalam kondisi apapun Pernah dia ada masalah Di waktu itu lho syuting bilang sama saya Saya gak sorry saya tanya sama dia Henk lu gak marah? Kata dia Buat apa gue marah gak akan menyelesaikan masalah Jadi Saya itu gak pernah ngeliat Henki yang namanya marah Yang namanya kesel Mau dia nunggu syuting sampai 6 jam sampai ini dia happy aja nyanyi Lepas Kesibukan baca koran Main catur gitu Wow ini Sering-sering politik karena memang Kemarin kita sama-sama di dunia politik Jadi Ya apapun itulah Saya kalau nunggu santai aja gitu Ini dari dulu atau dari kecil memang Punya pedoman itu gak usah marah-marah buang waktu atau? Satu gak ada gunanya Iya bener Kalau memang menunggu lama ya mencari kesibukan aja Bikin hati fun aja gitu Suasana fun aja gitu Entah ngobrol sama kru sama Tommy Sharing apa segala macam Kerjaan politik apapun itu Dan hidup memang lebih enak juga sih ya Dijalanin ya tanpa marah ya Aku harus coba Karena kalau aku prinsipnya adalah Apapun yang terjadi marah aja Dan saya jarang liat tidur Hah? Itu hebat banget loh dia Jarang liat dia tidur Kuat banget loh Eh dia apa sih? Gak marah gak tidur Vampir kan? Iya Pasti Tidur itu cuma Anggaplah misalkan dia Saya kerja jam 5 Itu jam 7 dia bisa on Bisa kemana-mana lagi Sampai jam 5 lagi Oh gitu? Kerja keras kita Baru nanti pensiun kan enak Oh pensiun tidur terus? Itu saya bingung Kalau saya kerja dia tidur mulu kan di lokasi Kamu tidur terus? Oh beda Aku pun gitu sih Kalau lagi gak nyetir Atau di rumah atau apa Aku juga tidur terus Tapi aku tidak akan tidur sampai kau bawa es potongmu itu Nanti aku kirim disini Sukses ya bisnisnya ya? Amin Ada dimana aja sih es potongnya? Sekarang udah ada di 20 kota Alhamdulillah Salah satunya di Batam Terus yang terbaru di Papua Di Lombok Terus juga di Solo Surabaya Di Jakarta Aku kalau mau ini di Jakarta Aku kemana? Ambil Beli es potong kamu? Ada di Tebet Di depan Bebek Ginyo Terus juga ada di Pondok Aren Di Pondok Aren Oke di 2 tempat itu ya Oke sukses buat kamu Tommy Terima kasih sudah ada di sini Selamat ulang tahun untuk Bintang ya Semoga di 6 tahun ini semakin cerdas Ini untuk mengatasi macet Di lokasi syuting Lo kan suka tidur Jadi kita dikasih? Mas banget nih Atau dipinjemin berapa bulan aja? Dikasih Nanti kalau udah transfer kasih tau aja Ya macet ini benerannya Enggak Dikasih mas aku kayak gitu Mas ada tamu ke yang lain Jangan kemana-mana tetap di sini ya Thank you Cuman lucunya kadang-kadang Guru suka jaya Ada guru satu guru Namanya Ibu Marni Saya masih ingat Ibu Marni? Oke Jadi kalau masih ada bedaknya gitu Suka dihapus Nangis Kita dibedakin lagi Ini lucu banget Ya gak tau ngidam apaan Masanya begitu jadinya Iya Ibu Marni Ibu Marni We are We are The girls